Halo semuanya, kembali lagi di Kipo Otomotif di depan saya sudah ada sepeda Polygon tipe Rapid ukuran 24 kali ini kita akan injector sepeda ini dan juga modifikasi apa aja yang ada di sepeda ini pertama kita lihat bagian depannya ini design bagian depannya biasa saja karena ini sepeda gada bodi-bodinya gada bodi yang leku-leku ini hanya ada sosisnya aja disini tengahnya ada logo Polygon lalu ini standarnya ada reflektor putih di depan ini ada lampu ini modifikasi saya ini lampunya harganya sekitar sepuluh lebih 60 ribu ini ada 3 mode yang pertama kita tekan ini kan lagi terang kan ini mode pertama terang kedua agak agak retup ketiga ini ketip-ketip cukup terang cukup lebar lalu disini ada suspensi teleskopik jarak mainnya 60mm terus lalu di banyak ini modifikasi ya bukan OM nya ini ukuran 1,95 x 24 lalu ini rampnya masih teromol balaknya jari-jari terus ini membuka banyak masih menggunakan kunci biasa tidak menggunakan putaran lalu kita ke sini ini rampnya bus ramp belakang dan depan masih agak pendek kita ke arah atas ini ini maaf ya ada yang geber-geber ini ada ciri depan oh iya mesinnya mau mesinnya teknologi cirinya ini simano turnais depan 2 belakang oh iya ini saya ganti belakang ini modifikasi turnais ini dulunya patah jadi saya modifikasi ganti maksudnya lalu disini ada pengunci baut yang oleh biasa hitam dan ini cukup nge-grip lalu disini ada cap holder kita ke atas dulu itu ada MID speedometer speedometer kalau misalnya lagi mati seperti ini menunjukkan jam kalau misalnya kita mau tekan menyalakan tinggal tekan tekan ini patah tombol ini ada tombol tekan dia akan menunjukkan langsung menyala semua disini ada speedometer disini ada RPM ini Udo kita tekan lagi yang ini untuk melanjutkan info info kedua trip 3 meter ini maximal speed info ke selanjutnya average speed selanjutnya trip trip meter trip time maaf selanjutnya suhu udara minus max money calorie fats lalu ini average lagi lalu ini jam cukup lengkap dengan harga ini sekalian lebih harganya Rp50.000 kalau mau beli linknya nanti saya kasih di link deskripsi di bawah untuk menyettingnya kita tekan dua ini ada dua tombol tekan dua dua tombol lahan lalu akan berubah seperti ini ini setting pertama untuk mengubah kalibrasi atau menyetting kalibrasi pan lalu tekan lagi ini ada untuk mengubah kalibrasinya jadi tujuh ya tekan kiri ini untuk menyetting selanjutnya nomor selanjutnya selanjutnya dan selanjutnya lalu ini mengganti kilometer ke MPH kita ganti kilometer aja selanjutnya selanjutnya ini untuk mengingat mengingat ganti service ya mengingat service ngetap rantai olie rantai selanjutnya kita ngetap selanjutnya ini jam jamnya menyetting setting jam sudah selesai kalau udah untuk untuk menyetting untuk mereset itu gampang kita tekan ini tekan ini tahan dia akan mereset kalau mereset semuanya segalanya direset kecuali odomaternya lalu ini ke tombol kiri ini untuk memperhentikan trip trip waktunya kita kembalikan lalu ini lampunya tadi terus ini grip grip suspensinya dual suspensi depan teleskopik dan belakang monoshock suspensi monoshock ini dengan link yang plow link 4 link 1 2 3 4 ini suspensinya bisa di reload adjust tapi manual ya ada pengunci disini ini bisa di reload ini saya reload paling keras supaya lebih stiff disini omnya dari dapat cup holder ini logo poligon dan ini jagreknya ini modifikasi ya omnya itu disini di tekan-tekan kaya standar motor saya taruh di belakang biar bisa ini jagrek ketika encolnya di di keadaan disini lalu ini ada modifikasi ini tutup pentil ini warnanya bisa warna biru kalau lagi muter ya sensor gerak kalau semakin cepat ya kedipannya semakin cepat atau nyala terus kalau bisa gerak kecil ya cuma kedip karena terang ini gak bisa kehatan ya ini sensor speed ini yang mengambil speednya dari sensornya lalu banyak ini bahan OM ini udah agak menipis tapi masih bisa dipakai terus ini rem belakang tromol terus ini modifikasi modifikasi ini ini gue beli offline harganya 30.000 di belakang juga reflektor ini ada tali untuk mengunci di kota pedri pabriknya ini setelnya lumayan tinggi bisa di setup ini setting annya lalu oke kita lihat tampang dari belakangnya warna putihnya lumayan terang meskipun udah 5 tahun oh iya nanti saya akan membuat video tentang kelebihan dan kekurangan sepeda ini nanti kita lihat berbari lagi oke stay tune subscribe klik subscribe kalau kalian belum subscribe like video ini supaya saya lebih semangat dan saya sekian dari inductor dan modifikasi sepeda poligon saya di pre-replit ukuran 24 sekian terima kasih di